Putri Harum dan Kaisar Jilid 32 Kira-kira tengah malam, tiba-tiba didengarnya tapak kuda dari kejauhan. Ada tiga orang penunggang kuda mendatangi. Tiba di pinggir bukit itu, mereka pun mengasoh. Karena gelap, tak diketahui mereka akan kubu dari Ceng Tau. Mereka hanya melihat di kanan-kiri bukit itu tumbuh rumput, maka dibiarkan kudanya lepas, sementara mereka sendiri sama mengasoh sambil bercakap-cakap. Mendengar mereka berbahasa Han, bermula Ceng Tong tak terlalu menghiraukan. Tapi tiba-tiba didengarnya salah seorang dari mereka berkata, Bah, Cui Iwi Sam sungguh menyiksa kita sampai begini Ceng Tong terkesiap dan buru-buru pasang telinga. Maka terdengar seorang berkata pula, Bang satu wanita itu, kalau sampai jatuh ke tanganku, akan ku patah-patahkan tulang belulangnya, ku beset kulitnya. Kalau tidak, sungguh aku malu punya siku sampai delapan belas turunan, kiranya mereka itu adalah kualantong Semmo, yang kini pun sudah sampai di daerah gulun pasir. Tahu mereka kalau nona itu sedang memimpin kaumnya melawan pasukan Ceng. Karenanya, bergegas-gegaslah mereka. Tidak mereka sangka, bahwa nona itu pada saat itu, berada di sebelahnya. Ketika Tan Kehlok datang ke daerah HWE, Ceng Tong sangat sibuk dengan urusan ketentaraan. Apalagi nona itu memang sengaja menjauhkan diri tak mau bercakap-cakap dengan orang muda itu. Oleh sebab itulah, maka urusan kuantong Semmo mencari balas, tak sempat dibicarakan oleh Tan Kehlok. Maka Ceng Tong menjadi heran mengapa ketiga orang itu datang memusuhinya. Mengira kalau mereka adalah sisa panglima Tiong HWE yang sempat melarikan diri, Ceng Tong terus mendengarinya lagi. Kepandaian Giam Liukte bukan sembarangan. Sungguh aku tak percaya kalau dia sampai terbinasa dalam tangan seorang anak perempuan. Buda itu tentu gunakan akal busuk, kedengaran salah seorang dari Semmo itu berkata, Ya, memang. Dari itu ku harap kalian, Lao Ji dan Lao Su, kali ini kita jangan gegabah, sahut yang seorang. Sampai di sini, terbukalah ingatan Ceng Tong. Kini ia tengah berhadapan dengan persaudaran kuantong Liukmo. Insyaplah ia, bahwa dalam daerah gulun pasir yang sedemikian luasnya itu, tambahan pula dirinya dalam keadaan sakit, tak mungkin untuknya akan bersembunyi. Ia mengambil putusan, akan menghadapinya menurut gelagat. Air yang kita betal, makin berkurang. Paling banyak sekali ianya cukup untuk 5-6 hari. Andai kata dalam 7-8 hari lagi kita tak bersuah dengan sumber air, bukankah kita akan mati kehasan, kata seorang lagi. Ah, lebih baik ku pancing, lalu kuajak mereka ke tempat suhu, pikir Ceng Tong tiba-tiba. Keesokan harinya, barulah tampak perkemahan Ceng Tong. Itu oleh ketiga Semmo. Heran juga mereka. Ceng Tong sudah berganti mengenakan pakaian kain berkembang. Pakaian warna kuning dan bulu burung pada ikat kepalanya, disimpan bersama pedangnya dalam bungkusan. Setelah itu, ia keluar. Melihat berhadapan dengan seorang anak perempuan bangsa UI yang seorang diri berada di tengah-tengah padang pasir itu, Edlui agak curiga. Nona, apakah kau punya air? Kasihlah kami sedikit. Katanya seraya merogoh sepotong perak. Ceng Tong gelengkan kepala, sebagai tanda ia tak mengerti bahasa Hon. Hafat Tai mengulangi dalam bahasa Mongol. Aku punya air, tapi tak dapat dibagi. Cui iwi sem titahkan aku mengirim surat penting. Kini aku harus cepat pulang. Naik kuda kalau kurang minum, tak bisa cepat, sahut Ceng Tong. Dan sambil berkata itu, ia naik ke atas kuda. Hafat Tai buru-buru menahannya. Cui iwi sem ada di mana? Tanyanya cepat. Perlu apa kau tanyakan? Dia balas bertanya Ceng Tong. Oh, kami ini kawannya. Akan menemuinya untuk urusan penting, sahut Hafat Tai. Bohong kata Ceng Tong dengan jebikan bibir. Cui iwi sem berada di Giyok Ongkun, tapi kamu bertiga menuju ke arah tenggara. Jangan coba membohongi aku terus saja. Ia gerakan cambuknya, memukul Seng kuda, tapi Hafat Tai tetap tak mau lepaskan pegangannya. Kami tak kenal jalanan, ayo bawa kami ke sana, katanya. Ia pun terus menghampiri kudanya, seraya berbisik pada kedua kawannya, dia akan pergi ke tempat budak hina itu. Bahwa wajah Ceng Tong yang pilas dan keadaannya yang lemah itu, tak sampai menimbulkan kecurigaan Seng Mo itu, yang menganggapnya sebagai seorang anak perempuan Uiang kebanyak sekalian. Dan mengira kalau Nona itu tak mengerti bahasa Han, maka mereka bertiga mengikutinya dari belakang sambil berunding kasak kusuk. Mereka bersepakat, begitu tiba di Giyok Ongkun, lebih dulu Nona itu akan dibunuhnya baru kemudian akan mencari Cui Hwi Sen. Di antara ketiga orang itu, Kim Piao yang paling gila paras cantik. Sekalipun wajah Ceng Tong kepucat-pucatan, tapi tak mengurangi kecantikannya. Maka diam-diam Kim Piao timbul napsu jahatnya. Juga Ceng Tong cukup mengerti akan sikap orang. Meskipun mereka tak dapat mengenali, namun gerak-gerik mereka itu, lebih-lebih orang Siku itu, sangat mencurigakan. Mungkin bahaya sudah menimpa, sebelum ia dapat membawa mereka ke tempat suhunya. Cepat dia bekerja. Dirobeknya secari kain merah, lalu diikatkan pada kaki salah seekor burung elang. Setelah diberinya makan sepotong daging kambing burung itu dilepaskan ke udara, terus melayang pergi. Kau melakukan apa itu? Tanya Itlui dengan curiga. Ceng Tong hanya menggelengkan kepala. Itlui suruh Hafatai menanyakan. Jawab Ceng Tong, di muka seperjalanan 7-8 hari lagi, tak ada sumber air. Kamu bertiga hanya membekal air begitu sedikit. Mana bisa cukup? Burung tadi ku lepas, supaya cari minum sendiri, lalu burung elang yang seekor lagi pun dilepaskannya. Berapa banyak sekali minumnya kedua ekor burung itu? Tanya Hafatai. Pada waktu dahaga, setetes air pun dapat menolong jiwa. Orang, beberapa hari lagi, tentu kau ketahui sendiri, sahut Ceng Tong. Sebenarnya perjalanan ke Giyokong kun hanya tinggal 4 hari. Tapi Ceng Tong sengaja mengatakannya lebih lama, agar orang jangan mencelakakan dirinya. Huh, di daerah kita Mongolia sekalipun ada gun pasir, tapi tak nanti sampai 7-8 hari orang tak dapat menemukan sumber air. Sungguh tempat ini seperti neraka saja, Hafatai mengeruttu. Malam itu mereka bermalam di tengah gurun. Sewaktu membuat api unggun, Ceng Tong memperhatikan bagaimana sorot metu Kim Piao yang berapi api itu tertuju padanya. Ia bercekat. Sewaktu masuk ke kemahnya, terus ia keluarkan pedangnya, ia bersandar pada pintu kemah, tak berani terus tidur. Sekira jam pukul 2 malam, tiba-tiba didengarnya ada tindakan orang tengah menghampiri pelan-pelan. Hatinya berdebar keras, keringat dingin mengucur. Beberapa laksa serda Duceng dapat kubasmi. Masakah aku harus binasa di tangan ketiga orang ini pikirnya? Tiba-tiba ia rasakan angin dingin berkesiur masuk dari luar. Kiranya tali pintu kemah telah dipotong oleh Kim Piao, yang saat itu sudah masuk. Terus saja orang shiku itu maju akan mendekat mulut orang. Pikirnya, seorang anak perempuan yang tampak payah keadaannya itu masa dapat melawannya. Yang dikhawatirkan, kalau nona itu menjerit, tentu akan ketawan oleh kedua saudaranya. Dan dia tentu akan dimarahi. Tapi segera ia menubruk tempat kosong, sebab orang yang diarah sudah lenyap. Dia merabah ke kanan, tiba-tiba tengkutnya terasa dingin. Sebuah mata pedang yang mengeluarkan hawa dingin tau-tau menempel di tengkutnya. Sedikit saja kau bergerak, ku tabas batang leharmu bentak Ceng Tong dalam bahasa Han. Betul-betul Kim Piao mati kutu. Tengkurap ke tanah bentak si gadis. Kim Piao menurut saja. Ceng Tong tempelkan ujung pedang pada punggung Kim Piao, sedang ia sendiri duduk di sebelahnya. Keduanya tak berani bergerak. Kalau telur busuk ini kubunuh, kedua kawannya itu tentu marah. Ah, lebih baik kutunggu bantuan suhu saja, pikir Ceng Tong. Lewat tengah malam, Ed Lui kebetulan bangun. Dia segera berjingkrak ketika tak menampak Kim Piao di situ. Lao Ji, Lao Ji teriaknya. Mendengar itu, Ceng Tong perintahkan supaya Kim Piao menyahuti panggilan toakonya itu. Lao Toa, aku di sini demikian. Kim Piao turut perintah si nona. Heh, adatmu suka paras cantik, tak pernah berkurang. Sampai di tempat begini pun kau tak lupa kesenangan itu, Ed Lui memaki sembari tertawa. Keesokan harinya, setelah berulang-ulang Ed Lui dan Hafat Tai memanggil, barulah Ceng Tong lepaskan Kim Piao. Lao Ji, kita sedang mencari balas, bukan pelesiran, Hafat Tai mengerut tuh. Kim Piao tak dapat menjawab. Hanya giginya digigit keras-keras, karena gegeten. Kalau diceritakan kejadian semalam, ah, betapakah malunya. Tapi dia tetap berpantang mundur. Malam nanti, akan diulanginya lagi, dan kali ini dia akan lakukan pembalasan. Malamnya, Kim Piao sudah bersiap-siap. Dengan lah kau jah di tangan kanan, dan obor di tangan kiri, dia menghampiri perkemahan Ceng Tong. Pikirnya, sekalipun Buddha itu bisa silat, tapi dua-tiga geberah pasti dapat diringkus. Segera lak kau jah dikibaskan untuk melindungi mukanya ketika memasuki kemasi gadis. Dia girang ketika nampak Ceng Tong meringkuk di sudut, dan sekali loncat ia terus menerkamnya. Selaka demikian, ia berteriak kaget ketika kakinya terasa terikat. Hendak dia loncat mundur, tapi sudah tak keburu. Masih dia hendak membuka tali yang sengaja dipasang oleh Ceng Tong, tapi sekali sentak, nona itu telah membuat Kim Piao tertelanting. Dia membentak Ceng Tong sambil lekatkan ujung pedang ke perut Kim Piao. Kalau harus bergadang seperti kemarin malam, sungguh aku tak kuat. Tapi kalau ku habisi nyawa bangsat ini, kedua kawannya pun harus dibunuh pikir Ceng Tong. Cepat ia suruh Kim Piao supaya panggil kawannya. Kim Piao seorang kangau yang berpengalaman juga. Tahu dia apa yang dimaksud oleh si nona, maka ia membungkam saja tak mau menurut perintah si nona. Ceng Tong gerakan tangannya agak keras. Ujung pedangnya menembus pakaian dan menusuk daging Kim Piao. Kini baru Kim Piao bertobat. Perut adalah bagian yang paling ringkih, sekali tertusuk, kantong nasinya pasti bedah. Dia tentu tak mau datang. Akhirnya Kim Piao menyaut. Jangan banyak sekali omong, lekas panggil. Tapi awas. Sedikit kau bocorkan, kontanku suruh kau menghadap Giam Seciang. Barulah kini Kim Piao terperanjat sekali. Adakah budak ini cuwi ihwisan sendiri pikirnya? Tapi terpaksa dia harus berteriak, Lao Toa, kemarilah lekas ketawalah perintah Ceng Tong. Kim Piao meringis dan terpaksa tertawa seperti kudamai inki. Setan. Yang wajar bentak Ceng Tong. Dan karena makin menyusupnya ujung pedang ke dalam kulit perutnya, memaksa dia tertawa lebar-lebar, sekalipun lebih mirip dengan suara burung kukuk beluk di tengah malam. Itului dan hafatai memang sudah terbangun. Lao Ji, jangan keliwatan. Peliharalah tenagamu dan perat Itului. Dia adalah ketua dari Kuantong Lyokmo. Sikapnya keras, berdisiplin dan tingkahnya lebih prihatin. Karenanya, kelima saudaranya yang lain sama mengindahkan. Maka tak sudi ia datang memenuhi panggilan Kim Piao itu. Melihat itu, Ceng Tong suruh panggil Lao Su, adik keempat, yakni hafatai. Hafatai, orangnya pulos, suka berterus terang. Melihat tingkah Kim Piao itu, sebenarnya ia kurang senang. Tapi karena tunggal persaudaran, ia sungkan menasah hati. Maka atas panggilan Kim Piao itu, ia pura-pura tak mendengar saja. Ah, kalau kelak aku dapat lolos, akan ku cincang ketiga bangsat ini, untuk menebus penghinaan ini, demikian Ceng Tong membatin. Dengan tetap mengacungkan pedangnya, Ceng Tong lalu. Meringkus Kim Piao. Setelah itu, ia bersandar ke dinding kemah. Namun ia tak berani tidur. Besoknya, ia lihat Kim Piao malah enak-enak menggeros, Ceng Tong memberi sarapan cambuk. Kim Piao gelagapan, tahu-tahu dia rasakan dadanya dilekati ujung pedang, dan suara ancaman Ceng Tong. Awas, sedikit saja kau bersuara, dadamu robek cambukan Ceng Tong tadi mengenakan kepala, hingga Kim Piao berlumuran darah menahan rasa sakit. Ah, kalau kubunuh ia saat ini, bahaya segera datang. Lebih baik kubiarkan dia hidup dulu. Rasanya nanti sore suhu pasti sudah datang, tiba-tiba Ceng Tong ngerobah pikirannya. Lalu diambilnya sapu tangan untuk mengusap darah di kepala Kim Piao, seraya bersenyum, Ah, kiranya kau memang bersungguh-sungguh Kim Piao menyengir, tak tahu apa yang dimaksud oleh Minona. Bangsa Uigo kami mempunyai adat kebiasaan. Pukul 2 malam sebelumnya, orang laki-laki yang belum dikenal tak boleh mendekati. Dan lagi, orang laki-laki itu harus berdarah dulu. Sekarang, selesailah, malam nanti kau boleh datang, menerangkan Ceng Tong. Sebelum Kim Piao dapat berkata apa-apa kembali Ceng Tong memesannya, tapi jangan sekali-kali memberitahukan mereka Kim Piao masih bersangsi, tapi Ceng Tong telah membuka tali pengikatnya dan mendorongnya keluar kemah. Di sana sudah menunggu Yitlui yang menjadi kaget melihat muka Kim Piao bernoda darah. Lao Ji, kau kenapa? Apa yang terjadi dengan perempuan itu? Jangan sampai kau kena diselomoti orang, tegurnya. Dengan curiga. Teringat bahwa sekalipun masih dalam sakit, Nona itu masih bertenaga kuat untuk meringkusnya, menyimpan pedang dan dapat berbahasa Han serta mengetahui tentang kematian Giam Seciang, maka Kim Piao segera ajak Toa Konya untuk membekuk Nona itu. Karena terang, Nona itu bukan gadis Sui yang kebanyak sekalian. Tapi sejak melepaskan Kim Piao tadi, Ceng Tong pun sudah bersiap. Begitu Yitlui dan Kim Piao mendatangi, sebat sekali ia sudah lari ke sisi kudanya. Lebih dulu dia tusuk pecah kantong air dari Kim Piao dan Hafatai. Sesudah itu, ia babat putus tali kantong air yang paling besar kepunyaan Yitlui, untuk disanggapi dan terus loncat ke atas kudanya. Yitlui bertiga hanya terlongong-longong mengawasi bagaimana air mancur dari kedua kantong itu jatuh ke tanah dan hilang dihisap pasir. Di padang pasir, dua kantong air jauh lebih berharga dari segenggam butiara. Sudah tentu ketiga orang itu marah sekali. Dengan menghunus senjata, mereka menyerbu maju. Ceng Tong tengkurep di punggung kuda. Ia batuk-batuk dan serunya, kalau kalian berani datang, akan kutusuk lagi kantong ini ujung pedangnya segera dilekatkan pada kantong air besar kepunyaan Yitlui tadi. Kuantong liuk momerandek. Kembali Ceng Tong batuk dan berkata, dengan baik-baik akanku bawa kamu kepada Cui Iwi Sem, tapi kamu berbalik akan menghina aku. Dari sini sampai ke tempat sumber air, masih enam hari lagi. Kalau kamu akan mencelakakan aku, lebih dulu akan ku pecah kantong air ini. Biarlah kita bersama-sama mati kehasan di padang pasir sini ketiga Semmo itu saling berpandangan. Mereka gusar tapi tak berdaya. Adalah Yitlui yang lebih dulu mendapat akal. Hendak dia pura-pura meluluskan, baru nanti membunuhnya. Maka segera dia menyahut, Ya, kami takkan menyusahkan padamu. Ayo, kita bersama-sama jalan lagi baik, tapi kau bertiga di depan, aku dibelakangi kata Ceng Tong. Terpaksa Semmo itu berjalan di muka, diikuti dari belakang oleh Ceng Tong. Tengah hari, hawa panasnya bukan kepalang. Keempat orang itu seperti pecah bibirnya. Malah Ceng Tong berasa pening, matanya berkunang-kunang. Ah, apakah aku harus binasa di sini keluhnya? Hi, aku minta minum seru hafatai. Taruh mangkukmu di atas tanah perintah Ceng Tong. Hafatai menurut. Kamu bertiga harus mundur seratus tindak kembali Ceng Tong berseru. Kim Piao agak berayal. Tidak mau mundur, tidak aku beri air Ceng Tong mengancam. Dengan kemak kemik memaki, ketiga orang itu terpaksa mundur. Ceng Tong ajukan kudanya, dan menuangkan air ke dalam mangkuk itu. Setelah itu, ia keperak kudanya menyingkir jauh. Ketiga orang itu segera berebutan maju dan bergantian meminumnya, sampai setetes pun tak ada sisanya lagi. Mereka melanjutkan perjalanannya pula. Lewat dua jam, tiba-tiba di tepi jalan kelihatan tumbuh serumpun rumput hijau. Meta Itlui bersinar terang. Di depan tentu ada air serunya. Sebaliknya Ceng Tong terkejut. Hendak ia mencari akal lagi, tapi kepalanya yang serasa pecah itu, rasanya tak dapat dibuat memikir. Tiba-tiba di udara tampak setitik bayangan hitam, dan seekor burung melayang datang. Girang Ceng Tong bukan kepalang. Diulurkannya tangan kirinya, dan hingga pelah burung elang itu di atas pundaknya. Pada kaki burung itu, terikat sepotong kain hitam, tanda bahwa tak lama lagi suhaunya akan datang. Itlui curiga dan menduga tentu ada sesuatu yang aneh. Sekali tangannya menghibas, sebuah panah kecil segera melayang ke arah pergelangan tangan si Nona. Maksudnya, segera setelah pedang si Nona jatuh, dengan cepat dia akan merebut kembali kantong airnya. Tapi Ceng Tong ayun pedangnya untuk menyampok panah itu, sekali ayun cambutnya ia mencongklang kodanya ke muka. Semmo itu membentak-bentak terus mengejarnya. Kira-kira tahun 2010-an li jauhnya, Ceng Tong rasanya kaki dan tangannya lemah lunglai, rasanya tak kuat bertahan lagi. Sekali kodanya menyentak ke atas, terpelantinglah Nona gagah itu ke tanah. Melihat Ceng Tong roboh, giranglah Kim Piau. Segera dia menghampiri. Ceng Tong coba paksakan diri untuk merayap ke atas koda, tapi kaki dan tangannya dirasakan lemas sekali, tak dapat digerakan. Dalam keadaan berbahaya, biasanya orang dapat memikir daya dengan tiba-tiba. Demikianlah Ceng Tong. Sebab dia kalungkan kantong air itu ke atas leher burung elangnya, yang terus dilemparkan ke atas udara diantar dengan suitan yang nyaring. Tian San Siang Eng, paling gemar memelihara burung elang. Ditangkapnya anak burung yang masih kecil, dilatih untuk keperluan berburu dan menyampaikan berita. Karena itulah, kedua jago suami istri itu mendapat julukan Tian San Siang Eng atau sepasang elang dari Tian San. Burung elang Ceng Tong itu, adalah pemberian suhunya yang sudah terlatih. Begitu dengar suitan Ceng Tong, burung itu segera membubung ke atas, terbang ke tempat Tian San Siang Eng. Melihat kantong nyawanya di bawah terbang burung, bukan main sibuknya Rit Lui. Dia terus ke perak kodanya mengejar. Juga Kim Piau dan Hafap Tai karena percaya nona itu tak dapat melarikan diri, ikut mengejar elang itu. Kim Piau sudah gerakan tangannya untuk melepas sebuah badi-badi kecil, atau tiba-tiba terdengar suara cambuk menggeletar. Tangannya terasa sakit dan badi-badi kecil itu terpukul ke samping. Kiranya itulah Hafap Tai yang memukul dengan cambuknya. Laosu, apa maksudmu tanya Kim Piau dengan marah? Hektometer, kalau badi-badi itu sampai kena kantong air itu, bukankah kita akan celaka Kim Piau mengakui kesalahannya, terus ke perak kudanya lagi dengan lebih kencang? Ia adalah begal kuda dari Liao Teng yang kesohor. Kepandainya naik kuda memang hebat sekali. Sekejap saja ia sudah dapat menyusul Lui Klui. Dengan membawa kantong air yang besar elang itu tak dapat terbang dengan cepat. Jarak dengan ketiga pengejarnya, tak seberapa jauh. Tapi kira-kira tahun 2010-an Lui lagi, burung itu makin cepat. Rasanya sukarlah untuk ketiga orang akan mengejarnya. Tiba-tiba burung itu melayang turun lurus ke bawah. Dari sebuah tikungan, ada dua penunggang kuda muncul. Burung itu berputar-putar dua kali di udara, lalu hinggap. Dipundak salah seorang dari mereka. Kuantong Sam mau cepat menghampiri. Tampak oleh mereka, salah satu dari kedua penunggang kuda itu, seorang tua bermuka merah yang berkepala gundul. Sedang yang satunya, seorang wanita tua yang berambut putih. Mana Ceng Tong tanya si orang tua gundul itu dengan bengis. It Lui bertiga melengat, tak tahu harus menjawab bagaimana. Orang tua itu tampaknya gugup. Kantong air diambil, dan burung itu dilontarkan lagi ke atas udara, kemudian disiuli. Burung itu pun berkicau satu kali, terus terbang. Tanpa menghiraukan Sam mau lagi, kedua orang tua aneh itu terus mengikuti burung itu. It Lui tahu, bahwa kedua orang tua itu akan pergi menolong si Nona. Tapi karena mengira dirinya cukup tangguh maka diajaknya kedua setenya untuk mengejar. Kedua orang tua aneh itu, bukan lain adalah Tian San Siangeng, suhu dari Hwe Echeng Tong. Kira-kira sepuluh li jauhnya, burung itu kelihatan melayang turun, dan disitulah Ceng Tong masih terbaring di tanah. Kuan Bing Bwe, si wanita tua, bergegas-gegas loncat dari kudanya terus mendekap Ceng Tong. Ceng Tong susupkan kepalanya ke dada Seng Subo, ibu guru, dan menangis. Siapa yang mencelakai kau, tanya Kuan Bing Bwe dengan heran. Saat itu, Kuan Tong Sembo pun sudah tiba. Ceng Tong tak menjawab, hanya menuding kepada ketiga orang itu, lalu pingsan tak sadarkan diri. Lu Tao Chu, orang tua, mengapa kau tidak lekas-lekas turun tangan seru Kuan Bing Bwe pada suaminya? Sedang ia sendiri lantas membuka tutup kantong air, dan memberi minum. Pada Ceng Tong. Demi mendengar seruan istrinya, Tan Ceng Ti, si orang tua gundul itu, segera putar kudanya dan menyerang pada Seng Mo. Begitu dekat jaraknya, dia segera ulurkan lengannya yang panjang itu untuk mencengkeram dada Hafaptai. Hafaptai pandai juga ilmu gumung bangsa Mongol. Sekali tangan dibalik, dia kiblatkan tangan penyerangnya. Ceng Ti kerasakan lengannya kesemutan. Ha, liat juga orang ini, pikirnya. Tapi jago Tian San itu adatnya suka menang, karena itulah, maka meskipun kepandainya tinggi, tapi sepasang suami istri aneh itu lebih suka menyembunyikan diri di padang pasir, daripada bergaul dengan kawan-kawannya kaum perselatan di daerah Tiongwan. Perangainya makin tua makin menjadi, tepat seperti jahe, makin tua makin pedas. Begitu terkamannya luput, tanpa memutar kudanya lebih dulu orang tua itu loncat ke atas menyusuli terkamannya yang kedua. Hafaptai gunakan tangan kiri buat menangkis, dan tangan kanan digunakan untuk balas mencengkeram dada lawan. Tapi jago tua itu, tiba-tiba menahaskan tangannya, hingga seketika itu tubuh Hafaptai tergetar, roboh dari kudanya. Itulwi dan Kim Piau kaget sekali. Serentak mereka berdua maju menolong. Tapi dengan mengagumkan sekali, Hafaptai berjumpalitan dan sudah berdiri di atas tanah. Malah tangannya sudah siap dengan sebuah belati, terus menerjang maju. Cengtik ancamkan tangannya kiri ke muka Kim Piau, berbareng itu sebelah tangannya lagi, menangkap ujung kepala Lakhou Jack Kim Piau, siapa segera rasakan tangannya tergetar. Namun ia pun seorang jago yang tangkas. Tangan kirinya diayun, dua buah badi-badi berbentuk garpu kecil. Menyambar muka cengtik. Sudah tentu jago tua itu tak mau ditelan mentah-mentah. Cepat dia tundukkan kepala menghindar. Tapi dengan berbuat begitu, Kim Piau mempunyai kesempatan untuk menarik lolos senjatanya yang dicengkeram lawan. Dari mana ketiga orang asing ini? Kepandainya boleh juga, maka tak heranlah kalau muridku bisa terancam. Selagi cengtik berpikir demikian, tiba-tiba dan belakang kepalanya terasa ada angin menyambar. Itulah Itlui menyerang dengan senjatanya yang aneh Tokai Teng Jin. Cengtik mendek sembari menyapu kaki Itlui. Siapapun buru-buru loncat sembari hantamkan senjatanya ke arah jalan darah diokan hiat lawan. Tapi cengtik menggerung sembari mundur selangkah. Serunya, hi, kau juga bisa menutup benar sahut Itlui seraya menyusul dengan tutukan ke arah jalan darahun bunhiat di pundak lawan. Teng Jin, orang-orangan tembaga kepunyaan Itlui itu hanya berkaki satu, tapi mempunyai dua tangan, yang saling merangkap. Sehingga merupakan senjata runcing yang tepat sekali untuk menutup jalan darah lawan. Di samping itu, karena senjata itu amat berat, maka dapat juga digunakan untuk menyapu dan menghantam. Lebih dahsyat daripada senjata berat lainnya. Lazimnya senjata untuk penutup jalan darah adalah, poan koan pit, pit hiat kuat, tiam hiat kong huan. Kesemuanya adalah senjata-senjata yang ringan dan mengandalkan ketangkasan si pemakai. Jadi tokai teng Jin itu, memang luar biasa dan jarang terdapat di dunia perselatan. Bahwa dengan senjata berat Itlui gapah sekali untuk mencari jalan darah, telah menyebabkan jago Tian San itu terkesiap. Insyap berhadapan dengan lawan yang tangguh. Ia pun segera keluarkan seluruh kepandainya. Dengan tangan kosong, dia layani dengan sungguh-sungguh ketiga lawannya itu. Di lain pihak, kuan bing BWM menjadi lega hatinya ketika nampak Cheng Tong mulai tersedar. Tapi ketika ia berpaling untuk mengawasi jalannya pertempuran, hatinya berdebar karena nampak seng suami rada keripuhan. Pedang Cheng Tick masih diselitkan di atas pelana kudanya, tak sempat diambil. Karena ketika ia loncat ke atas tadi, seng kuda kaget, terus mencongklang lari belasan li jauhnya. Memang sudah menjadi watak Cheng Tick yang berada tinggi itu, selalu suka menang, tak mau dia mengambil senjatanya, cukup dengan tangan kosong melayani tiga jago kangongu kenamaan itu. Maka pada saat itu, pelan-pelan tampak dia keteter. Sebat kuan bing BWM bertindak. Dengan gerak menempuh badai menderu-deru, ia loncat menusuk punggung Itlui, siapapun buru-buru berputar diri untuk menangkis dengan tangjinnya. Tapi belum lagi ujung pedangnya tiba, kuan bing BWM sudah merubah gerakannya, seret, seret, seret. Tiga kali samberan pedang dari wanita gagah itu, telah membuat Itlui kucurkan keringat dingin karena ngerinya. Memang jago pertama dari persaudaran kuan tong liok mo itu, belum pernah mengunjungi daerah sepat. Maka tak tahu akan kelihayan dari ilmu pedang Sam Hun Kiam yang lincah tangkas itu. Terpaksa dia menjaga diri dengan hati-hati sambil menunggu kesempatan menyerang. Dalam hati ia heran dan kagum akan permainan pedang si wanita tua yang bertubuh kurus kecil itu. Kuan bing BWM lancarkan delapan kali serangan berantai. Susul menyusul makin lihai. Itulah salah satu jurus yang terhebat dari ilmu pedang Sam Hun Kiam yang disebut Moong Pacun In Yauti atau delapan ekor kuda raja Moong Minum di Telaga. Bahwa sekalipun sangat keripuhan Itlui masih dapat bertahan itu, telah membuat kuan bing BWM heran dan kagum juga. Diam-diam ia memuji akan kepandaian lawannya. Kini dengan berkurang seorang musuh yang tangguh itu, Ceng Tik berada di atas angin. Sepasang tangannya merabu dengan kerasnya, mencari jalan darah musuh yang berbahaja. Sekonyong-konyong dia membungkuk ke bawah dan memungut sepasang badi-badi kecil yang dilemparkan Kim Piao tadi. Dengan memegang sepasang senjata, ia laksanakan harimau yang tumbuh sayap. Dengan gerak serangan ilmu silat nggol Bipai, dia makin menggemcar. Belati dari hafap tai juga termasuk senjata yang pendek. Maka sesaat itu tampaklah jago Mongol itu berkelahi secara rapat dengan jago Tian San. Kira-kira pada jurus yang kedelapan, lengan kiri hafap tai kena tertusuk badi-badi. Pakainya robek, kulit lengannya pun melewek besar. Melihat gelagat buruk, Kim Piao tinggalkan Ceng Tik terus ke arah Ceng Tong. Bukan main kagetnya jago tua itu. Cepat dia tinggalkan hafap tai untuk loncat menghadang Kim Piao. Malah belum orangnya tiba, badi-badinya telah melayang ke punggung Kim Piao. Hendak Kim Piao menyanggapi, tapi badi-badi kecil miliknya itu, di tangan jago seperti Ceng Tik, telah berubah menjadi berbahaya. Pesat dan dasyat sekali larinya, sehingga meskipun Kim Piao sudah dapat menjepit tangkainya, namun senjata itu tetap memberosot lepas, menyambar mukanya. Buru-buru Kim Piao mendek ke bawah, dan badi-badi itu melayang di atas kepalanya. Baru saja dia hendak tegakan diri, Ceng Tik sudah memburu datang. Melihat bahwa sukonya tentu tak kuat melawan, hafap tai buru-buru maju membantu. Tapi sekalipun dikerubuti dua orang, jago tua itu tetap unggul. Sedang di pihak sana, Etlui masih ripuh dirabuh Kuan Bim Bwe, hingga tak sempat untuk memberi bantuan. Ceng Tong yang sementara itu sudah bisa duduk, merasa girang bahwa suhu dan sukongnya unggul. Kelima orang itu bertempur dengan seru sekali. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar riluh ramai long-long binatang yang gemuruh sekali. Suara itu nyaring sangat, kemudian berangsur-angsur lenyap. Suara yang menggambarkan ketakutan, kelaparan dan kebuasan. Suhu, dengarlah tiba-tiba Ceng Tong loncat berseru. Kuan Bim Bwe, Suhu Ceng Tong, dan suaminya loncat ke samping, memasang pendengarannya. Sebaliknya ketiga Semmo itu pun tersengal-sengal nafasnya, tak berani menghampiri. Pada saat itu, gelombang long-longan itu makin kedengaran nyata lagi. Berbareng itu dari jauh tampak sekelompok bayangan hitam mendatangi. Wajah sepasang Tian San Siang Eng berubah seketika. Ceng Tik melesat untuk mengambil kuda. Sedang Kuan Bim Bwe segera memondong muridnya, Ceng Tong, dibawa naik kuda. Ceng Tik berdiri di atas kuda, memandang kesekelilingnya. Kau naik jugalah, coba kemana kita akan menyingkir katanya pada seng istri. Setelah meletakkan Ceng Tong di atas pelana, Kuan Bim Bwe pun ikut berdiri di atas kuda suaminya. Ceng Tik naikkan sepasang tangannya ke atas kepala. Begitu enjot kakinya, Bim Bwe injak pundak seng suami untuk terus loncat ke atas tangannya. Melihat gerak-gerik yang aneh dari suami istri tua itu, ketiga Sem Mo saling pandang, tak habis mengerti. Apakah kedua orang tua itu akan keluarkan ilmu sihir? Tanya Kim Piau. Namun baik Datlui maupun Hafabtai tak dapat menjawab, kecuali berjaga-jaga dengan waspada. Di sebelah utara sana, seperti ada dua batang tohon besar, tiba-tiba Kuan Bim Bwe berseru. Ada atau tidak, kita harus cepat ke sana teriak suaminya. Begitu loncat kembali ke atas kudanya sendiri, sepasang suami istri aneh itu terus pecut kudanya ke arah utara. Sem Mo itu ditinggalkan begitu saja. Melihat kantong air kelupaan dibawa oleh kedua suami istri tersebut, Hafabtai buru-buru memungutnya. Pada saat itu suara long-long makin nyaring, menyeramkan sekali. Kawanan serigala sekonyong-konyong Kim Piau berteriak, mukanya pucat seperti kertas. Tanpa pikir lagi, ketiga orang itu cemplak kudanya terus mengejar jejak Tian San Siang Eng. Lewat beberapa menit kemudian, dari arah belakang terdengar suara harimau mengaum dan serigala melonglong. Agaknya gelombang besar dari berjenis binatang yang lari berserakan. Itlui menengok ke belakang, ternyata di antara kepulan debu dan pasir, berpuluh-puluh harimau, beratus-ratus onta liar, kambing dan kuda alasan tampak lari tumpang siur. Sedang di belakang sana tampak beribu-ibu serigala memburu datang. Di sebelah depan rombongan binatang-binatang itu ada seorang penunggang kuda. Kudanya sungguh seekor kuda sakti. Dia selalu berada dalam jarak berpuluh tombak di muka barisan. Binatang tanpa teratur itu, seolah-olah seorang penunjuk jalan. Sekejap saja, penunggang kuda itu lewat di sisi Itlui dan kawan-kawan, tertampak bahwa orang itu berpakaian warna kelabu, tapi karena kotornya, warnanya berubah ke kuning-kuningan. Sepintas pandang, orang itu sudah tua. Sayang mukanya tak kelihatan jelas. Kamu bertiga mau cari mampus? Lekas menyikir tiba-tiba orang itu berpaling ke arah semu. Melihat barisan besar dari binatang-binatang yang menghampiri dengan gemuruh itu, kuda Itlui menjadi lemas, terus mendeprok dan melempar tuannya ke tanah. Itlui cepat loncat bangun, dan pada saat itu belasan ekor harimau lari di sisinya. Raja hutan itu hanya pikirkan lari, tak mereka hiraukan hidangan manusia. Mati aku teriak Itlui. Mendengar itu, Kim Piau dan Havap Tai putar balik kudanya untuk menolong. Tapi celaka, mereka harus menyambut serbuan kawanan serigala. Itlui tak mau menyerah mentah-mentah. Dia putar senjata tangjinnya untuk melindungi diri. Seekor serigala besar menerjang dengan ngangakan mulut dan calingnya yang tajam. Tiba-tiba orang tua penunggang kuda tadi muncul, sekali ulur tangan kiri, batang leher Itlui terangkat naik. Lari ke barat serunya sambil lemparkan tubuh yang gemuk dari toa kosemo itu pada Havap Tai. Itlui keluarkan ilmunya mengentengi tubuh dan berhasil menggamblok di belakang Havap Tai. Secepat kuda diputar, ketiga orang itu terus keperak kudanya dengan pesat. Sebagai penghuni lama di gulun pasir, tahulah Tian San Siangeng bertapa lihainya kawanan serigala buas itu. Sekali keterjang, jangan harap bisa hidup. Tak lama kemudian, benar juga di sebelah depan ada dua batang pohon besar. Begitu dekat, Ceng Tik loncat ke atas dahan, kemudian Puan Bim Bwe lontarkan Ceng Tong pada Seng Suami. Mereka bertiga bersembunyi pada dahan yang paling tinggi. Ketika kawanan serigala hampir datang, Kuan Bim Bwe pecut kedua kudanya. Kedua kuda itu terus mencongklang kencang, lari menyelamatkan diri. Baru saja ketiga orang itu tenang duduknya, kawanan serigala itu sudah datang. Berada di muka barisan besar dari binatang-binatang itu, adalah si orang tua penunggang kuda tadi. Hi, dia tiba-tiba Kuan Bim Bwe berteriak dengan kaget. Hektometer, benar dia, sahut suaminya dengan suara dingin, sembari melirik ke arah istrinya. Melihat wajah Kuan Bim Bwe mengunjuk kekhawatiran dan gelisah, Ceng Tik mendongkol sekali. Mungkin kalau aku yang terancam bahaya begitu, kau pasti tak begini gelisah sindirnya. Huh, dalam saat begini, kau masih pikir yang tidak-tidak? Lekas tolongi bentak Kuan Bim Bwe dengan gusar, seraya terus menggelantung turun. Dengan mengeluarkan suara ejekan hidung, Ceng Tik pegangi tangan seng istri. Begitu penunggang kuda itu tiba, Ceng Tik cepat-cepat menarik pengkuknya terus diangkat ke atas pohon. Karena tak menduga suatu apa, orang itu terangkat naik, sementara kudanya tetap mencongkelang terus, diikuti oleh barisan harimau, kambing dan lain-lainnya. Dengan berjumpalitan, orang tua tadi meronta-ronta dari pegangan Ceng Tik, lalu berdiri pada sebuah gahan. Demi melihat sepasang suami istri itu, murkalah dia. Bagaimana, kau orang tua pun jerih pada serigala tanya Ceng Tik dingin. Siapa suruh kau ikut campur, orang tua itu menyahut dengan asran. Hai, jangan unjuk lagak. Suamiku tak bersalah menolongi kau, seru Kuan Bim Bwe. Dengar seng istri membantu, Ceng Tik puas. Menolong aku? Huh, kamu berdua justru merusak usahaku orang itu tertawa dingin. Kau dikejar-kejar kawanan serigala lapar sampai begitu kalang kabut, istirahatlah dahulu, kata Ceng Tik. Hah, aku, Wan Su Siau, takut kawanan binatang itu orang tua itu makin penasaran. Kiranya orang tua tersebut adalah suhu dari Tan Kehlok, yakni Tianti Kauai Hiapuan Su Siau. Sewaktu kanak-kanak, dia adalah kawan bermain dari Kuan Bim Bwe. Eh, bersama-sama berangkat besar, dan hubungan keduanya sangat mesra. Tapi perangai orang Si Wan itu aneh sekali. Karena urusan kecil, mereka tak mau saling mengalah. Wan Su Siau mengembara jauh, hingga belasan tahun tak pulang. Mengira kalau Su Siau takkan kembali lagi untuk selamanya. Kuan Bim Bwe lalu menikah dengan Ceng Tik. Tak dinyana, tak berselang lama setelah perkawinan itu, Wan Su Siau tiba-tiba pulang ke kampung. Betapa hancur hati kedua orang itu, sukar dilukiskan. Mengetahui latar belakang hubungan Seng Istri dengan Su Siau, Ceng Tik mendengkol sekali. Beberapa kali dia tantang saingannya itu berkelahi, tapi dia selalu kalah. Andai kata Su Siau tak memandang muka Kuan Bim Bwe, tentu celakalah Ceng Tik. Saking malu dan gusar, Ceng Tik ajak Seng Istri pindah jauh ke daerah Hwe. Tapi rupanya Wan Su Siau tak pernah melupakan gadia pujaannya itu. Dia pun pindah ke gunung Tian San Yang. Terletak tak jauh dari kediaman sepasang suami istri itu. Walaupun tak pernah mengunjungi, namun dekat dengan wanita pujaannya, tenteramlah rasa hatinya. Itulah pengaruh asmara. Tau orang mengikutinya, bukan main marahnya Ceng Tik. Meskipun untuk mencegah kerulan, Kuan Bim Bwe sengaja menjaga jangan sampai bertemu dengan orang yang pernah dikasihinya itu, namun tak urung Ceng Tik senantiasa cemburuan saja. Karena itulah, berpuluh tahun perhubungan suami istri itu selalu tidak akur, acap kali bertengkar. Sampai ketiganya sudah menjadi tua, masih saja ganjelan itu tak dapat dihilangkan. Bahwa kali ini ia dapat menolongan Su Siau, sangatlah menghirangkan hati Ceng Tik. Kau orang tua, selalu angkuh terhadapku. Coba kali ini kau berhutang budi apa tidak padaku pikirnya. Sebaliknya Kuan Bim Bwe merasa heran, mengapa Su Siau mengatakan ia dan suaminya merusak usahanya. Tapi ia pun cukup kenal akan tabiat kawannya yang tak pernah suka membohong. Mengapa merusak usahamu ia meminta penjelasan. Kawanan serigala itu, kian lama jumlahnya bertambah banyak sekali. Kalau tidak di Basni, bakal menjadi bahaya besar di daerah gulun pasir sini. Telah ku siapkan sebuah tempat di mana mereka nanti akan mati. Tapi Siau, datang-datang kalian merusak usahaku itu dikatakan begitu, Ceng Tik kurang puas. Sedang wajah Kuan Bim Bwe pun kurang senang. Melihat ituan Su Siau buru-buru menghiburnya, tapi Tanto Aku dan Kau memang bermaksud baik, dan untuk itu aku berterima kasih apa yang kau siapkan itu tanya Ceng Tik. Sebaliknya dari menyahut pertanyaan, Wan Su Siau tiba-tiba berseru keras, menolong orang, lebih perlu dan begitu loncat turun dari atas puhun, Wan Su Siau terus menyerbu ke tengah kawanan serigala. Ternyata yang akan ditolong itu, ialah Kuantong Sembo bertiga, mereka waktu itu sudah diterjang oleh kawanan serigala. Mereka bertiga berkelahi bahu membahu kedua ekor kudanya, siang-siang sudah menjadi makanan kawanan serigala lapar itu. Belasan ekor serigala telah dapat dibunuh, namun kawanan serigala itu tak mau mundur, terus menyerarik makin rapat. Sembo sudah menderita beberapa luka digigit atau dicakar. Dalam saat-saat yang berbahaya itulah tiba-tiba Wan Su Siau muncul, sekali sepasang kepelannya diangkat, dua ekor serigala yang berani mendekati, hancur kepalanya. Hafatai dipegangnya terus dilemparkan ke atas puhun sambil berseru, sambutilah cepat cengtik menyanggapinya. Demikianlah, laksana orang melepas peluru, Tianti Kuai Hiap melontarkan Pularit Plui dan Kim Piau, sedang cengtik yang menyanggapinya. Dalam pada itu, kembali Kuai Hiap hantam mati dua ekor serigala lagi sebagai senjata membuka jalan. Setelah berada di bawah pohon, dia segera enjot kakinya melambung ke atas. Ketiga Sembo itu bersyukur berbareng kagum. Bagaimana Kuai Hiap dapat membunuh kawanan serigala semudah orang membalikan telapak tangan, bagaimana gerakannya yang lincah tapi bertenaga besar itu, sungguh seumur hidup baru sekali itu pernah mereka melihatnya. Serta merta mereka mengaturkan terima kasih kepada Kuai Hiap. Namun yang tersebut belakangan ini, tak banyak sekali mengacuhkan. Beratus-ratus serigala yang kelaparan itu sementara itu telah mengerumuni pohon sambil mendungat ke atas, riuh ramai. Binatang-binatang itu mengaum-maum. Sementara di sebelah sana, kawanan macan tadi telah diketung oleh ratusan serigala. Hiruk pikuk perkelahian terjadi, hebatnya bukan main. Karena kalah jumlah, sekejap saja harimau-harimau itu telah dirobek-robek oleh kawanan serigala, dan pada lain saat hanya tinggal tulang belulangnya saja. Yang bersembunyi di atas pohon itu adalah jago-jago yang kenamaan di kalangan kangong, namun melihat pemandangan yang mengerikan itu, tak urung mereka merasa seram juga. Ketika menyanggapi dan meletakkan ketiga sembo itu, Cengtik memandang mereka dengan bengis. Sukong, mereka bertiga bukan orang baik-baik kata Cengtong. Oh, kalau begitu lempar saja untuk makanan serigala, sahut Cengtik terus gerakan sepasang tangan merangsang maju. Tapi demi melihat bagaimana buas kawanan serigala itu memakan korbannya tadi, ia bersangsi, karena kasihan. Dalam pada itu, kedengaran Edlui mengajak kedua saudaranya untuk pindah ke lain pohon di dekatnya. Cengci, bagaimana tanya Kuan Bing BWE? Maksudnya apakah Cengtong maukan supaya sembo itu dibunuh semua? Tapi ternyata Cengtong pun tak tega hatinya. Dan seketika teringat akan lelakonnya sendiri, ia mengelah napas panjang, air matanya bercucuran. Kawanan serigala itu datangnya cepat sekali, begitu pula perginya. Tau tak dapat memanjat ke atas pohon, mereka melonglong keras, lalu balik menuju ke barat lagi mengejar mangsa yang lain. Kuan Bing BWE suruh muridnya memberi hormat pada Tiantiko Aihiyap, siapa melihat wajah si nona pucat pasi, lalu mengambil dua butir pil merah, katanya, minumlah, ini suat 1123. Somuan Tian San Siang Eng terkesiap. Suat somuan terbuat daripada ramuan som dan bahan-bahan lainnya yang sukar dicari. Orang yang hampir mati, dapat disembuhkannya. Lekas haturkan terima kasih seru Kuan Bing BWE. Hendak Ceng Tong melakukan titah suhunya, tapi Tiantiko Aihiyap seolah-olah tak mengacuhkan, sekali melesat turun, tau-tau sudah merupakan sebuah titik hitam di antara padang pasir jauh di sebelah sana. Kuan Bing BWE gendong seng murid turun, pertama-tama suruh telan sebutir suat somuan dulu. Seketika Ceng Tong merasakan sekujur badannya hangat dan segar sekali. Ha, sungguh rejekimu besar. Dengan ditolong obat dewa itu, pasti kau akan lekas sembuh, Kuan Bing BWE tertawa. Tanpa itu pun, ia akan sembuh juga, menyelatuk ceng tik dengan cemberut. Jadi kau suka melihat Ceng Ji menderita sakit lebih lama tanya Bing BWE. Bah, kalau aku, tak nanti sudi menerima obat itu, ceng tik tetap membantah. Kuan Bing BWE mendongkol. Hendak ia menyemprotnya, tapi demi melihat pipi ceng tong basah dengan air mata, ia urungkan kata-katanya. Ceng tong terus didukung untuk diajak berangkat ke sebelah utara. Seng suami mengikut di belakang, dengan menggerutup panjang pendek, entah apa yang dikatakannya. Demikianlah mereka tiba di Giyok Ongkun, tempat kediaman Tian San Seng Eng. Setelah tidur lagi, ceng tong sudah separoh sembuh. Kuan Bing BWE segera menanyainya, mengapa dalam keadaan sakit ia pergi seorang diri. Ceng tong. Tuturkan semua kejadian. Dari peperangan dengan pasukan ceng, hingga bertemu dengan Semmo di tengah jalan. Namun apa sebabnya ia lari dari rumah, sengaja tak disebutkannya. Kuan Bing BWE mendesaknya, hingga terpaksa ceng tong menceritakan dengan bercucuran air mata, dia, dia baik sekali dengan adikku. Semasa aku pegang pimpinan tentara, ayah dan semua orang juga mencurigai aku berhati sirik. Kuan Bing BWE berjingkrak, ia menegas, bukankah dia itu tan cong tocu yang kau beri pedang pendek itu ceng tong anggukan kepala. Ha, dia seorang yang berhati palsu, pun adikmu seorang gadis yang tak kenal kehormatan dua-duanya, harus menerima kematiannya. Kuan Bing BWE marah-marah. Jangan, suhu, jangan, ratat ceng tong. Tidak, biar ku bereskan penasaranmu itu, seru Kuan Bing BWE terus melesat keluar. Mendengar seng istri ribut-ribut itu, ceng tik menjenguk ke dalam. Hampir saja ia bertuburkan dengan istrinya di ambang pintu. Mari ikut aku membunuh dua orang yang bermora rendah itu, seru bing BWE. Ceng tong terhentak bangun. Hendak ia tahan suhunya guna diberi penjelasan, namun ia harus membatalkan niatnya, karena saat itu ia hanya mengenakan pakaian dalam saja. Saking bingung, ia roboh dan pingsan. Ketika tersedar, ternyata suhu dan sukongnya sudah pergi jauh. Ceng tong cukup menginsyati betapa getas perangai kedua orang tua itu. Bukan sekali dua saja, tanpa bertanya dulu, mereka menerjang saja. Apalagi kepandayan sepasang suami istri itu hebat. Tan kehlok seorang diri, pasti bukan tandingan mereka. Bagaimanakah jadinya nanti, apabila sampai, kedua orang muda itu dibunuh. Memikir sampai di situ, tanpa menghiraukan badannya masih lemah, Cheng tong terus cemplak kudanya mengejar. Kecuali dalam hal-hal yang menyangkut dengan Wan Su Siao, Cheng Tik selalu menurut kata-kata Seng Istri dalam perkara apa saja. Di tengah jalan dengan gemas, Kuan Bing Bewe terangkan kepada suaminya, siapakah manusia yang harus tak boleh dibiarkan hidup itu. Pedang pusaka pemberianku itu, oleh Cheng Tong rela diserahkan padanya. Tapi begitu kenal Seng adik, dia lupakan Seng Taci. Orang begitu itu tak pantas dikasih hidup, tapi mengapa adik si Cheng Ji itu juga begitu tak punya malu, merebut kekasih cicinya hingga Seng Cici sampai jadi sedemikian rupa sahut Cheng Tik. Pada hari ketiga, tiba-tiba dilihatnya ada dua penunggang kuda lari mendatangi. Metu Kuan Bing Bewe ternyata sangat tajam, dan segera ia mengeluarkan seruan tertahan. Apa tanya suaminya? Itu dianya siapa? Manusia yang tak berferbudi itu Cheng Tik menegas. Hektometer, mari kita papaki kata Bing Bewe. Dasar Cheng Tik memang berangasan, terus saja ia cabut pedangnya. Istrinya buru-buru menjegah. Tunggu. Kuda tunggangan mereka luar biasa larinya. Sekali lolos kita tentu tak dapat mengejarnya. Lebih baik kita pura-pura tak tahu. Malam nanti baru turun tangan, Cheng Tik menurut keduanya terus jalankan kudanya ke muka. Tan Kehlok ternyata sudah mengetahui dan diam-diam bergirang. Cepat ia keperak kudanya menghampiri. Kemudian turun memberi hormat. Katanya, sungguh kebetulan Ciam Pua berdua berada di sini. Apakah Ciam Pua berjumpah dengan Nona Cheng Tong Huh? Masih kau berpura-pura menanyakannya, diam-diam Kuan Bing Bewe yang mendam perat dalam hati. Namun Seng mulut terpaksa menyahut, tidak. Ada apa pada saat itu ia menampak seorang gadis yang luar biasa cantiknya, melarikan kudanya mendatangi. Itulah si Putri Harum. Inilah suhu dari cicimu. Lekas beri hormat. Serutan Kehlok pada Nona itu. Hiang-hiang Kiong Chu cepat loncat turun dan memberi hormat pada Ceng Tik suami istri. Sering Cici mengatakan padaku tentang Ciam Pua berdua. Apakah Ciam Pua melihatnya? Tanyanya. Ah, tak heran kiranya kalau hatinya berubah. Ternyata Nona itu jauh lebih cantik dari cicinya, diam-diam Ceng Tik memuji. Ha, masih bocah sudah berhati jahat, sebaliknya Kuan Bing Bewe diam-diam mencaci. Mengira orang tak mengerti bahasanya, Hiang-hiang minta Tan Kehlok ulangi pertanyaannya. Baik, kita bersama mencarinya, sahut Kuan Bing Bewe. Di sepanjang jalan, Kuan Bing Bewe tak putus-putusnya mengawasi wajah kedua orang muda yang rupawan itu yang tampaknya bersedih. Kalau merasa berbuat salah, sudah tentu gelisah, tapi mengapa mereka cari Ceng Ji? Mungkin mereka akan membuat panas hati Ceng Ji supaya merana dan lekas mati. Pikir Kuan Bing Bewe. Dan karena menduga begitu, ia sengaja perlambat kudanya untuk cari seng suami di belakang, bisiknya, nanti kau bunuh yang laki, aku yang perempuan, kembali ceng kik mengangguk. Hampir gelap, mereka berkemah di tepi sebuah bukit pasir. Habis dahar malam, mereka duduk bercakap-cakap. Hiang-hiang nyalakan sebatang lilin dari gemuk kambing. Menampak kedua anak muda itu sama bagusnya, diam-diam sepasang suami istri dari Tian San itu mengelah nafas. Ah, makhluk yang begini rupawan, mengapa hatinya kejam demikian pikir mereka. Tiba-tiba Hiang-hiang tanyakan cicinya kepada Tan Kehlok, siapa untuk menghibur, mengatakan tentu tak sampai kena apa-apa, karena nona itu mempunyai kepandayan tinggi. Tapi Cici sedang dalam sakit, nanti lebih baik kita bawa ia pulang. Kuan Bing Bwee anggap kedua anak muda itu tengah bersandiwara saja, maka ia merasa sebal. Tan Loh Yacu, bagaimana kalau kita berempat bermain-main sejenak tiba-tiba Hiang-hiang menegur Ceng Tik? Ceng Tik memandang Seng istri, siapa untuk menghilangkan kecurigaan si orang muda, terpaksa mengangguk setuju. Baiklah, mainan apa? Tanya Ceng Tik. Bagaimana kalau kamu berdua juga ikut tanya Hiang-hiang kepada Kuan Bing Bwee dan Tan Kehlok? Keduanya pun suka ikut. Segera Hiang-hiang letakkan camruknya di tengah-tengah. Keempat orang itu, lalu diurut dengan pasir yang dibikin padat, terus ditarungi sebatang lilin, katanya, pasir ini selapis demi selapis harus disisip, siapa yang sampai membuat jatuh lilin itu, didenda, menyanyi, bercerita atau menari. Nah, kau dulu pisau diberikannya kepada Tan Ceng Tik, siapa tampak kikup-kikup. Berpuluh tahun dia tak pernah main-main seperti kanak-kanak. Maka sambil memegangi pisau, ia masih ragu-ragu. Kuan Bing Bwee menjorokinya, potonglah dengan tertawa lebar, Ceng Tik mulai menabas. Setelah itu datang gilirannya Kuan Bing Bwee. Kira-kira tiga giliran, pasir itu sudah menjadi semacam tiang kecil, hampir sebesar lilinnya. Sedikit saja disentuh, lilin pasti jatuh. Tan Kehlok dengan hati-hati mengiris lagi tipis-tipis, kemudian hiang-hiang. Ketika itu lilin mulai bergoyang-goyang, dan giliran jatuh pada Ceng Tik, tangan siapa agak bergemetaran. Jangan belit lo Kuan Bing Bwee tertawa. Hiang-hiang ikut geli dan suruh Ceng Tik mencukil sebutir pasir saja. Ceng Tik menurut, tapi karena tangan gemetar, tiang pasir itu runtuh dan lilin pun jatuh. Ceng Tik berseru keras, sebaliknya hiang-hiang bertepuk-tepuk tangan tertawa, juga Kuan Bing Bwee dan Tan Kehlok. Tan Loh Yacu, kau akan menyanyi atau menaritannya hiang-hiang. Wajah Ceng Tik kemerah-merahan, ia menolak keras-keras. Sejak bersuami istri, Kuan Bing Bwee selalu bertengkar atau sama-sama berlatih silat dengan suaminya. Jarang mereka berluang waktu untuk bersendau gurau. Maka kini melihat sikap Seng suami itu, Kuan Bing Bwee geli, katanya, Huh, orang tua menipu anak kecil, pantas ya, Sudahlah. Aku akan menyanyi tentang si penjual. Kuda akhirnya kepaksa Ceng Tik mengalah. Dengan menggunakan suara kecil, menyanyilah Garuda jantan dari Tian San itu, Aku dengan Dekau, sepasang suami istri muda seperti kanak-kanak bermain, masih suka menangis, menyanyi sampai di sini, dia memandang ke wajah istrinya. Terkenanglah Kuan Bing Bwee, bagaimana bahagianya masa mereka menjadi pengantin baru. Jika Wan Susiau tidak tiba-tiba menyelap datang, ia yakin tentu dapat hidup rukun dengan Seng suami. Ia pun mengakui, bagaimana selama itu ia selalu bersikap keras kepada Seng suami, siapa sebaliknya tetap bersabar dan menyayanginya. Bahwa acap kali dia gusar menjemburunya, itu adalah karena mencintainya. Tak dapat dipersalahkan. Ialah sendiri yang masih terkenang akan Seng kekasih lama, Wan Susiau, sehingga sering menumpahkan kemarahannya pada Seng suami. Pada saat itu, insyaplah ia akan kesalahannya. Tanpa disadari, ia mengepal tangan Cheng Tick. Saking terharu, Cheng Tick mengembeng air mata. Kuan Bing Bwee hanya mengunjuk sedikit kecintaan, tapi ia sudah begitu terharu. Ini membuktikan betapa besar kasih cintanya kepada Seng istri, yang selama itu bersikap tawar saja. Malah ketika itu, Kuan Bing Bwee memberi senyuman kepadanya. Melihat sepasang suami istri tua itu saling unjuk perasaannya, Kehok dan Hilang-Hilang senang hatinya. Kembali mereka lanjutkan permainannya. Dan kali ini, Kehok kalah. Dia menceritakan dongeng Sempek, Ing Tai. Tian San Siangeng berdua paham cerita itu. Tanpa merasa, mereka melamun. Sempek dan Ing Tai adalah sepasang kekasih yang tak beruntung menjadi suami istri. Sebaliknya mereka, Tian San Siangeng, bisa terangkap. Menjadi suami istri hingga sampai begitu tua. Sekalipun berpuluh tahun ikatan cinta mereka terhalang oleh sesuatu, pada saat itu mereka sama menginsyapi kesalahannya masing-masing. Ini sungguh sangat membahagiakan hati kedua suami istri itu. Hiang-hiang baru pertama itu mendengar kisah Sempek, Ing Tai. Bermula ia menertawai Sempek, mengapa begitu Tolol tak dapat membedakan antara wanita dengan pria. Ah, aku pun setolol Sempek tak dapat mengenal Wan Chi seorang gadis, diam-diam kehok gegetun dalam hatinya. Ia mengelah nafas dalam-dalam. Permainan selanjutnya, kembali Tan Ceng Ti kalah. Tapi dia tak punya bahan nyanyian lagi. Baiklah, aku yang mewakili kau, kata Kuan Bing Bwe. Aku pun akan mendungeng, ia mendungeng tentang kisah percintaan yang menyedihkan dari Ong Gui dan Kui Ing malam mula dingin. Hiang-hiang mendempelkan tubuhnya pada Kuan Bing Bwe, siapapun senang untuk memeluknya. Maksud Kuan Bing Bwe dengan dongengannya itu, adalah untuk menyadarkan perbuatan kedua anak muda itu agar menginsyapi kesalahannya. Jadi apabila nanti sudah meninggal, tak penasaran. Tapi baru saja bercerita sampai separoh, tiba-tiba ia membau bau yang harum sekali, bagaikan di dekatnya ada tumbuh bunga. Ketika ia menundukkan kepalanya, didapatinya Hiang-hiang sudah pulas di pangkuannya. Tian San Siang Eng tak punya anak, sehingga ada kalanya mereka itu merasa kesepian hidupnya. Diam-diam Kuan Bing Bwe termenung, kalau saja ia dianugerahi seorang puteri yang sedemikian cantiknya, wah, betapa senangnya. Waktu itu, Lilin sudah padam. Hanya bintang-bintang di langit, yang berkelap kelip. Hiang-hiang mirip dengan seorang anak kecil yang tidur di pangkuan ibunya. Mari kita istirahat seru cengtik. SSST, jangan berisik-bisik Kuan Bing Bwe sembari bangkit untuk mendukung Hiang-hiang ke dalam kemah. Setelah dibaringkan, lalu diselimuti dengan permadani. Dalam mimpinya, Hiang-hiang menggigau, Mak, ambilkan susu kambing untuk kerusa kecil itu. Jangan sampai ia kelaparan, Kuan Bing Bwe terkesiap, sahutnya, baik, tidurlah setelah mengundurkan diri, diam-diam Kuan Bing Bwe berpikir sendiri, terang ia itu seorang anak yang tulus dan berhati baik. Mengapa dapat melakukan perbuatan merebut kekasih itu dalam pada itu, dilihatnya Tan Kehlok tidur di lain kemah yang jauh jaraknya dengan kemah hiang-hiang. Kuan Bing Bwe mengangguk-angguk sendiri. Mereka tidak tidur dalam satu kemah bisik Ceng Tik. Kembali Kuan Bing Bwe hanya mengangguk saja. Dia belum tidur. Masih gulak-galik mengawasi badi-badi pemberian Ceng Chi. Kita tunggu sampai dia sudah pulas atau beber dulu kesalahannya supaya dia mengetahuinya. Tanya Ceng Tik pula. Kuan Bing Bwe kelihatan bersangsi. Bagaimana pendapatmu tanyanya? Sebenarnya hati Ceng Tik waktu itu penuh diliputi dengan kasih sayang. Sedikit pun tak berniat membunuh orang. Baik kita tunggu sampai dia sudah pulas baru turun tangan. Biar dia meninggal tanpa menderita kesakitan, katanya. Ceng Tik pimpin tangan istrinya keduanya duduk saling bersandar, tanpa mengucap suatu apa. Tak lama kemudian, Tan Kehlok masuk tidur. Biar kulihat dia sudah tidur apa belum, kata Ceng Tik. Lagi-lagi Kuan Bing Bwe mengangguk. Tapi ternyata Ceng Tik ogah bangun. Hanya mulutnya bisik-bisik entah menyanyikan lagu apa. Siap tanya Kuan Bing Bwe. Ya namun keduanya tetap segan berbangkit, suatu tanda mereka itu masih ragu-ragu. Yang sudah-sudah, Tian San Siang Eng membunuh orang tanpa berkesip. Orang-orang Kang Wui yang telah terbinasa di tangan mereka, entah berapa banyak sekalinya. Tapi pada saat itu, mereka seperti berat hatinya.